Halo selamat datang para antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi Rabu 10 November 2021 Nah guys yang mana untuk episode selanjutnya tentunya akan semakin seru dan akan semakin menegangkan Yang mana untuk episode selanjutnya Abimana yang sangat begitu cemas kepada Kinanti sebab Kinanti tak kunjung pulang ke rumah Abimana sangat takut jika terjadi sesuatu kepada Kinanti Padahal seperti yang kita tahu Kinanti tengah diajak dinner oleh Radit Yang mana tentunya Radit ingin mencoba mengambil hati Kinanti Saat dinner mereka berdua tengah selesai Kinanti yang saat itu meminta pulang untuk sendiri Tiba-tiba saja Radit memintanya untuk mengantarkan Kinanti Saat itu Radit mengatakan kepada Kinanti bahwasannya ia sangat khawatir Sebab ini sudah mulai malam apalagi kamu perempuan Biar saya saja yang antar kamu pulang ke rumah Nah guys Kinanti yang saat itu tak ingin pulang bersama dengan Radit Karena dirinya sangat takut jika terjadi kesalahpahaman antara Tuan Muda dan juga Radit Akhirnya Kinanti pun memutuskan untuk pulang bersama dengan Radit Sebab Kinanti juga sangat tidak enak menolak permintaan Radit tersebut Nah guys terlihat di scene selanjutnya yang mana saat itu Kinanti tengah sampai ke rumah diantar oleh Radit Tentu saja kedatangan Kinanti disambut oleh Abimana Saat itu terlihat Abimana pun menarik tangan Kinanti dan membawa Kinanti masuk ke dalam kamar Tentu saja Kinanti yang saat itu melihat wajah Abimana ia pun merasa sangat ketakutan Sebab Kinanti fikir Abimana akan sangat marah besar kepada Kinanti Dan sepertinya akan terjadi kesalahpahaman antara Abimana dan juga Radit Terlihat saat itu Kinanti yang tengah berjalan mengendap Ia pun tentunya sangat merasa takut kepada Abimana Kinanti yang mencoba diam dan tidak berkata apa-apa kepada Abimana Sebab dirinya merasa bahwa ia tengah melakukan kesalahan Maka pantas saja jika Abimana akan marah kepada dirinya Kinanti yang saat itu hendak meminta maaf kepada Abimana Tetapi dirinya masih merasa sangat takut jika Kinanti berkata Abimana malah marah kepada dirinya Nah guys tetapi tanpa diduga-duga saat itu Abimana pun berjalan mendekati Kinanti Lalu akhirnya ia pun memeluk Kinanti Terlihat wajah Abimana yang penuh kecemasan kepada Kinanti Abimana yang saat itu tengah memeluk Kinanti Ia pun mengatakan bahwasannya saya sangat cemas kepada kamu Sebab dari tadi siang kamu belum pulang juga Dari tadi siang saya mencari kamu tetapi tak kunjung ditemukan Hingga akhirnya saya pun pulang ke rumah untuk menunggu kamu datang Ucap Abimana sambil memeluk Kinanti Nah guys tentu saja Kinanti yang sangat merasa terharu dengan sikap Abimana kepada dirinya Akhirnya ia pun membalas pelukan Abimana Akhirnya Abimana saat itu melepaskan pelukan Kinanti tersebut Lalu akhirnya ia pun mencium Kinanti Abimana juga saat itu meminta Kinanti untuk menetap wajahnya Kemudian ia pun mengatakan bahwasannya tidak akan pernah membiarkan kamu pergi sendirian Mulai sekarang kamu pergi harus dengan saya Ucap Abimana Nah guys dan di scene selanjutnya kita semua diperlihatkan dengan adegan Dimana saat itu Amanda yang akan dinikahi oleh laki-laki yang tengah mengoperasi wajah Amanda Saat itu terlihat ijab kabul tengah berjalan Pria tersebut yang hendak menikahi Amanda tentu saja merasa sangat senang Sebab kini ada pengganti dari istrinya dulu Ia sengaja mengoperasi wajah Amanda seperti itu supaya dirinya bisa mengingatkan mantan istrinya dulu Terlihat wajah peria tersebut sangat teriang gembira Karena kini ia tengah mendapatkan pengganti istrinya dulu Nah guys Amanda yang saat itu merasa sangat tidak mau Ia pun lalu mengatakan kepada peria tersebut Suatu hari nanti kamu akan merasakan apa yang saya alami dan apa yang tengah kamu perbuat kepada saya Ucap Amanda kepada peria tersebut Mungkin itu saja ulasan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang akan tayang untuk episode selanjutnya Bagi kalian semua yang penasaran dengan kisah selengkapnya Jangan lupa saksikan terus serial terpaksa menikahi tuan muda setiap hari hanya di ANTV Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton